Saya menyampaikan secara singkat saja, ada kepentingan yang sangat luar biasa melihat kondisi kita sekarang. Sekarang ini kondisi kita, remaja-remaja kita, bahkan ada orang tua masih juga, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena adanya semacam gangguan daripada jin yang berkembang saat ini, jin-jin inilah yang kita perlu atasi. Karena jin ini memproduksi, produksinya adalah jinit. Jadi yang sekarang sedang, ya gimana-mana. Maka oleh itu kepada kedua mempelai, saya berharap punya komitmen untuk melaksanakan program anak salih. Tetapi anak salih ini perlu diawali dengan kesalihan pribadi. Salih dulu orang tuanya, baru bisa salih anaknya. Hal ini mengacu kepada hadis Rasulullah. Bila mati anak cucu Adam, maka putuslah amalnya. Kecuali ada tiga. Yang pertama adalah amal jariah. Sedakah jariah mungkin. Yang selalu saja mengalir kepada kita. Selama yang kita lakukan itu berlanjut dalam hal kebaikan, ke masjid atau tempat-tempat majlis yang kita bangun. Selama itu digunakan untuk kebaikan, insya Allah sampai saja kepada kita. Sampai walaupun kita sudah mati. Kemudian ilmu yang bermanfaat, para pakar-pakar, para ilmuwan, para ustaz, atas asatid, asatidah yang berjuang. Insya Allah ada manfaatnya untuk kehidupan dia dan juga untuk kehidupan akhirat. Dalam hal kelanjutan daripada pahala. Selama orang bisa melanjutkan apa yang dia sampaikan, insya Allah sampai juga kepada dia walaupun dia sudah mati. Tetapi yang terakhir ini produk kita. Produk kita adalah menciptakan anak salih. Menciptakan anak salih ini tidak mudah. Tetapi ini, Ulun tidak bertatwa. Tetapi, Ulun menyatakan hukum sendiri. Ini adalah fardu'ain. Bukan fardu'i payah. Kalau fardu'i payah, Di sini ada anak salih sudah cukup. Tetapi ini fardu'ain. Bagi kedua insan yang mungkin mempunyai keturunan, Yusambah, Dia harus melakukan program ini. Program yang fardu'ain ini. Ciptakan anak salih. Laksanakan program anak salih. Kenapa? Karena selain keuntungan yang ada pada dia sendiri, Tuga akan berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Dan sekarang, Apa yang Ulun katakan tadi, Ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa dari luar. Yang sudah merayat masuk ke perdesaan. Sampai ke desa yang paling terpencil di daerah kita ini. Di, mungkin di daerah, apa? Kesana dari Tambak Bajai. Ini daerah yang paling jauh kita. Untuk di luar kuah ubu kotak, Sudah dimasuki oleh ala jin-jinder-jinder-jinder-jinder. Ya harus, Apalagi yang di kota ini, Melihat kondisi, Enak muda kita, Yang sekarang sudah terang sepuluh. Dan, Sampai itu melakukan dari sekarang. Tidak bisa, Nanti sudah besar anakku baru, Masukkan di kondisi pasantre. No. Tidak akan mungkin terjadi. Kalau tidak, Dari sekarang menanam bibitmu. Tanamlah bibitmu yang baik. Mungkin sebelum, Hari minggu, Senin, Malam Senin ya, Biasanya ya, Mengawali ya. Nah, mangi sobat dulu lah. Mencobat dulu lah, Isimfar dulu lah. Makanya tadi diawali dengan, Wali mau menikahkan, Isimfar dulu. Bersihkan dulu. Zohiran, Wabatunan. Secara zohir, Secara batin, Bisa bersihkan dulu. Wabatunan. Maka, Dengan kebersihan-kebersihan itu, Insya Allah, Anak kita juga bersih. Kalau anak kita memang bersih, Maka mudah kita mendidik. Mudah kita untuk menampilkan anak salam. Kita seru kau. Kita kadang-kadang bisa menekiskan air mata. Begitu melihat, Ada anak salih di televisi. Baru umurnya, 10-12 tahun, Sudah dia hafal Al-Quran. Kita menangis di buka televisi. Aku baru hafal, Kalau Allah juga tidak berfala saja, Terpintal-pintal membaca. Oh iya. Kalau Allah juga tidak berfala saja, Sudah beres. Kalau Allah juga masih salah. Patihahnya masih salah. Bagaimana aku menghapal, Kayak anak ini. Anak ini nomor 12 tahun, Sudah hafal Al-Quran. Jadi beritanya, Berapa anak hafal? Baru 28, Menangis, Kita melihat itu. 28 Jus, Hingga 2 Jus lagi, Sudah hafal dia. Bagaimana? Apakah itu tidak bisa untuk anak kita? Bisa. Kenapa tidak? Orang lain bisa, Kenapa kita tidak? Sekarang sudah program itu, Sudah masuk ke wilayah itu. Kita puas sudah masuk. Ada yang berani, Berani memprogramkan, Satu tahun hafal. Satu tahun hafal Al-Quran itu. Ayo kita. Kita korbankan, Ekonomi kita. Ayo. Kita berpacu. Untuk kebaikan-kebaikan ini. Jangan biarkan, Anak kita. Para anakku ini, Indonesia masih di program begini juga. Kalau programnya tidak islami, No. Dia punya titan profesor, Doktor, Di belakangnya itu segeret lagi. Tidak ada gunanya, Pak. Dada. Tidak ada gunanya. Dia kena jin juga. Iya. Nah, oleh itu hati-hati. Sudah mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi dari Anda berdua. Allahumma'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.